Intro Anding Raffi Ahmad, Nippon Paint berikan apresiasi kepada tukang cat terbaik di Indonesia, Nippon Paint kembali menggelar kompetisi Viniless Tukang Cat Bagus Indonesia berkolaborasi dengan Raffi Ahmad. Kompetisi yang diinisiasi sejak 2022 ini merupakan program pencarian tukang terbagus yang bakal mendapatkan pelatihan sistem pengecatan dari Nippon Paint agar dapat meningkatkan kompetensi serta meningkatkan daya saing mereka di bidang konstruksi. General Manager, Two Division, Nippon Paint Indonesia Mark Liu mengatakan, tukang dan mandor menjadi salah satu mitra yang selama 54 tahun ini telah mendukung keberadaan Nippon Paint di Indonesia. Maka itu, kompetisi tukang cat bagus diselenggarakan sebagai apresiasi dari kami guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi, kata Mark Liu melalui siaran pers, Minggu, 20 Agustus 2023. Viniles Tukang Cat Bagus Indonesia Season 2 diikuti oleh 1.147 tukang dan mandor dari seluruh Indonesia. Setelah melalui tahap Submishan dan beberapa tahap penjurian, terdapat enam finalis yang berhasil melaju ke babak final. Mereka adalah Iqbal Maulana dan Faulur Rozi dari Pamekasan, Madura, Sarito dan Muhammad Amin dari Palangkeraya, Kalimantan Tengah, Yopi Yulia dari Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, dan Rayuanto dari Malang, Jawa Timur. Di babak final, selain mengikuti pelatihan sebagai aplikator cat dan mengecat seluruh kantor home runs Andara, para finalis juga ditantang untuk mengecat dinding ruangan yang ada di area kediaman Raffi Ahmad yang berlokasi di Green Andara Residences, Cinere, Depok, Jawa Barat. Dengan berbagai kreativitas pengaplikasian cat menggunakan vanilla series dari Nippon Paint, para finalis juga ditantang untuk menyelesaikannya dalam waktu 25 menit. Pada kompetisi ini, Nippon Paint melakukan penilaian berdasarkan teknik pengecatan, kecepatan, kerapihan, pemilihan kombinasi warna, hingga kreativitas pola. Raffi Ahmad memberikan respons positif terhadap program tersebut. Saya salut melihat tingginya antusiasme para pekerja konstruksi dalam kompetisi yang digagas oleh Nippon Paint ini. Karena artinya program-program seperti ini memang dibutuhkan sehingga mereka dapat meningkatkan skill, kualitas yang dihasilkan, yang nantinya tentu saja diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan mereka, ujar Raffi saat menjadi host dalam final kompetisi Viniles Tukang Cat Bagus Indonesia Season 2, yang disiarkan melalui kanal YouTube Rans Entertainment, pada Sabtu, 19 Agustus 2023, siang. Sebagai pemilik rumah yang sering melakukan repa inting dan membangun rumah, Raffi memandang bahwa tingkat kemampuan tukang atau mandor yang bertugas melakukan pengecatan pada area dinding, akan sangat memengaruhi kualitas hasil akhir rumah tersebut. Tak hanya itu, pengetahuan yang dimiliki tentang pemilihan produk cat dan cara tepat mengaplikasikannya juga dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan dalam pengecatan. Dalam kompetisi ini, Yopi Yulia dan Rayuanto akhirnya keluar sebagai pemenang utama. Keduanya mendapatkan apresiasi dari Nippon Paint masing-masing 20 gram logam mulia. Terima kasih telah menonton!